Halo guys, selamat datang kembali di channel gue dan masih bersama gue Adi disini Oke, kali ini gue mau ngasih tau sesuatu Rahasia, bukan rahasia juga sih Sebenernya cuma mau ngasih tau sesuatu yang mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tau Rahasia di Extraction Dungeon ini Apa itu rahasianya? Rahasia di Extraction Dungeon ini kalian bisa mendapatkan XP 2x lipat lebih banyak Ketika kalian sedang mengambil Herb ini Mungkin ada yang udah tau dari kalian Yang ini mungkin gue ngasih tau buat kalian yang belum tau aja sih Gue juga baru tau ini ketika level 50an Karena dari level 1 sampai 50 itu gue gak pernah baca item Gue gak pernah baca quest dan lain-lain Gue cuma main klik-klik aja karena namanya game auto ya Ya udah gue ikutin aja Caranya gimana biar XP kalian bisa lebih banyak di Extraction Dungeon ini Caranya cukup mudah Kalian hanya perlu menggunakan XP gratis yang kalian dapatkan setiap harinya ketika kalian login minimal 1 jam XP-nya yang mana? XP-nya yang ini nih Poker gue hitam ya Nah ini eh XP ini bisa mendapatkan XP bisa mendapatkan 200% selama 1 jam di Extraction Dungeon dan di Fill Awalnya gue gak tau ini pot XP buat apa Karena gue cuma klik-klik aja dan gak baca Ternyata pas gue pake XP-nya ternyata gede banget nih Gue contohin aja nih Nih Mengumulkan Red Herb Nah ketika gue dapet XP Gue dapet XP sekitar 2.112 Plus 4.300 Kalau gue gak pake XP ini Gue cuma dapet 2.000 Oke gue tes yang lain dulu nih Gue cari yang merah Nih Nah Kalau kalian gak pake XP itu Kalian cuma dapet XP 2.000 Tapi kalau kalian pake XP itu Kalian dapet plus 4.000 Gede banget kan Tapi memang kalian cuma bisa Menggunakan untuk ngambil herb 20 kali Tapi buat gue 2.000 plus 4.000 itu berarti 6.000 total XP-nya 20 kali ngambil berarti 120.000 Itu mungkin setara sama XP dungeon kali ya Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Mudah-mudahan berguna buat kalian yang belum tau kegunaan XP atau cara menambah XP di XP dungeon ini Dan Ya sama seperti gue yang baru tau ketika gue level 50 Oke sekian mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Mudah-mudahan berguna buat kalian semua Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya oke Oke